Hai, aku lagi pengen tanya-tanya sama Oci, buku hari pagi ini, tadi aku selapikan ya Benar-benar kita ke olah naga Olah naga kita di Youtube-nya Oci Jadi di nonton juga di Youtube Betul, sekarang Oci Youtube-nya udah dapet ini ya Tapi kan udah Oci lah, nampak Sekarang aku bilang banget gak aku mau Oci, tanya-tanya tuh Tanya-tanya tuh yang enteng-enteng aja Aku banget sih, Mek Sekarang gitu kan masih gitu Sekarang sih... Sibu syuting aja juga, mencari somnas Bok, lihat weh Biasa kan kalau syuting itu kan udah ber-episode-episode Satu hari ber-episode Aku, waduh dua kali kan Kalau udah sejalan tripping atau hari ini bisa doang-duang Terus kalau misalnya sekarang aku masih promo Kan judulnya sekarang itu kayak Masih judul baru gitu Kayak kamu jadi orang jihad itu ya Enggak, aku banget kan Tapi kamu tuh udah berapa sih, Nek? Nanti kalau dihitung itu udah di bulu Jadi SD berapa ya, waduh Jadi SD? Lupa ya Banyaknya Hai Kan kalau misalnya per episode itu bisa sampai 2 gitu kan Itu sampai malam gak sih? Sampai jam 12, 61 malam Aku syuting itu dari pagi, start jam 10 Pagi Iya, 10 pagi sampai jam 12 malam Itu kalau misalnya scene-nya lagi banyak banget Sampai jam 12 malam baru pulang Tapi kalau misalnya lagi kayak scene-nya dikit Terus kayak banyak hiliran buat scene plotnya kemagi-bagi Kayak kan kemanyinya ada banyak Misalnya cerita aku gitu cuma sedikit Hari itu ya aku soalnya kadang-kadang di pulang Oh ya biasanya kayak gitu Kasih ini dimana gitu? Kalau lagi detek gitu Akal aku mah nyanyi sih Cekoknya dulu Jalan Jadi enak kirim sekarang ya Uciya Oh tapi yang sebelum nih, sebelum ngobrol panjang, Nek? Waduh, waduh, waduh Ini kita ada 3 jam ya durasinya 3 jam Waduh, waduh Waduh, waduh Jadi gini, dulu kan JKT ya? Iya, sama ibu Sama ibu, sama ibunya Sama ibunya Oh sayang Karena mamanya Oci Dulu mau jagatnya itu kenapa sih alasannya apa sih? Aduh jadi sayang banget cuma 1 tahun Oci di JKT Sebenernya 1 tahunnya sangat berarti sih Banyak banget pengalaman di JKT Tapi kebetulan kan aku pengen melanjutkan karir aku di sinetron Sama Enggak sinetron Maaf, gue bukan kampusul eh Jadi sinetron ya Ya enggak, ayo lanjut sampai sekarang kan sinetron Dulu tuh waktu di JKT itu sempet Seater apa sih? Seater yang pajama kak? Oh pajama ya, berarti baru banget ya Iya, pajama Ingat gak unit song apa? Kak Gali Ah gerakin Waduh, waduh Gua takut banggunya Nyanyiannya masih apa kak? Ini bareng dong, pas salah-salah Gua nyanyi ya Hai para gadis Wajaranya Wajaranya kayak maksa idunya Hai para gadis Bagi AKA Mahdi Mahdi Ba' рек��라고요 Bagi kita Gua cuasnya apa kak? Lagunya Sanita Atau ga Aku berdiri di atas panggung yang selalu, ku nampak kami terlaluan Dan juga senang. Guys, ini bener ya, generasi satu yang tidak melupakan karirnya. Gak mungkin lupa, liriknya kan. Aku berdua, aku ke luar 13 tahun sekarang, aku 21 tahun. Jalan jaman-jamannya waktu plus SD ya? Iya, betul kan? Masuk SMP, 13 tahun. Nabila tuh 12. Nabila di bawah aku ya kan? Aku tuh udah SMP, udah kulinya. Gitu aja, siap. Siap lagi ya? Gitu aja aja. Oh ya kan? Dari dulu JKT kan, Ci. Tapi kan menurut aku sih gak dari no-no banget lah kalo ke sinetron. Karena kecilnya udah makan sinetron banget. Tapi itu kan tuh susah ya, Ci. Setahun di JKT, tiba-tiba pas mulai acting lagi sih, Masa kayak kapu atau gimana gak sih? Tahun dulu enggak sih, lebih kayak kamen malah. Karena emang jiwanya udah di-acting. Jadi lu masuk JKT, pas keluar besoknya syuting? Gak lagi besoknya juga. Jadi kayak istirahat berapa lama dulu? Lupa, pokoknya aku lalu jeninya pas keluar dari JKT, Aku langsung gak PH yang memang dulu aku pembamain. Kalau pasti ada. Emang udah ada jeninya di sinetron ya? Oh itu lulusan JKT yang salah satunya yang udah sukses menonton. Oh ya Allah, amin. Semangat. Serang, 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 serang. Serang, 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 serang. Serang, 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 serang. Serang, 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 serang. Nah, kalau sinetron itu, Pesebutannya apa sih? Aktris ya berarti? Atau apa? Aktor. Apa sih? Aktor itu cowok? Bisa buat cewek-cewek-cewek sebenernya. Oh gitu. Aku juga gak nanti spesifik bedanya aktor-aktris. Tapi kayak kebanyakan aktor juga bisa lebih dulu kayak buat main. Sangat main senetron. Ya, seni perang. Pesan lain. Coba taruh koreksi dikomen tau. Iya. Soalnya pokoknya memainkan kayak berat-at. Iya. Itu bukan soal. Aki-oci gitu. Aku gak tau kalau ya kejadian yang sekarang aku lakuin adalah kejadian yang sekaligus hobi gitu. Bukan karena aku disebut sebagai aktor atau aktris atau apa. Gak sih. Terus, oci itu kan sebelum selayu jadi senetron. Apalagi sih? Selayu senetron. Apa ya? Iklan. 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 Terus, sekarang lagi di Youtube. Kasih satu hadiah. Perang gak sih kayak film? Film beberapa kali sering banget. Kayak misalnya lagi break-shitting terus ada yang nawarin kan. Tapi selalu gak ngertong schedule-nya. Karena film itu tuh emang udah dimakan. Aku kan kalau udah lu film satu ya udah buat gitu film aja gitu kan. Dan kebetulan banget. Seringnya kemarin-kemarin tuh udah ada jubul. Jadi begitu tau nih film kayaknya agak manis. Udah lempar aja ke gua. Kenapa lu jadi penyanyi kayak aku kan? Ini soalnya aku tuh pas-pasang gitu. Karena oci nih ya. Aku kan sering liat di Instagram aku apa-apa oci. Coba deh. Kalian dulu liat sama oci. Mainnya bisa main-main gak sih? Bisa kan. Dikit-dikit. Aku tuh gak bisa. Aku kan harus gak ngiri sama orangnya. Ini suka DJ ya? DJ, jadi bisa musik. Itu ci. Terus nih ya. Hmm. Senetron kenapa? Oh ya. Suka duka langsung aja kan? Suka duka. Suka duka di senetron? Oh ya. Oh ya. Hmm. Pulang malem ya. Mungkin dukanya lebih kayak. Waktu aku habis di lokasi. Dan menurut aku kayak kalo orang yang bukan dari hati atau hobi yang memang ada di dunia acting. Menghabiskan waktu di lokasi itu mungkin akan membosankan kalo kalian bukan hobi gitu ya. Kalo aku sih fun-fun aja itu dukanya mungkin. Terus kayak sering dapet adegan-adegan yang mungkin duka di diri aku kayak misalnya. Jadi jago fighting. Yang harus misalnya guling-guling di tanah. Majap tuh. Misalnya Ebo itu ya menurut. Aku mungkin kayak ini bukan aku banget tapi mau gak mau harus dilakuin. Itu sih. Kalo sukanya ya baik tuh kan. Iya. Kalo aku suka. Jadi ini sukanya baik kan gitu gitu. Karena emang hobinya sih ya. Hobi tapi bisa apa ya. Bisa. Hobi emang gak sih lo kan? Iya bener. Kayak iya bener sih. Bener. Jadi kita gak terkasuh jalanan hitunya. Iya gitu. Karena aku sekali jadinya kayak fun banget sih. Mungkin ada satu titik dimana kayak 200-an episode yang tiap bangun tidur. Nanti ke lokasi. Ulang-ulang. Kurang-kurang. Apasih menang tidur. Pagi-pagi make up lagi. Kelokasi. Kayak. Aduh capek. Tapi mikir lagi. Gak boleh nih selalu kayak gini. Harus semangat. Karena di luar sana mungkin banyak orang yang pengen jadi kayak aku. Jadi gini kan aku nih. Aku kan belum pernah kayak sinetron gitu kan. Kalau misalnya nalapangin script itu harus terpaku sih kan. Apa enggak sih biasanya? Aku udah luar. Cuma baca di doang udah lah. Tentu. Tapi kebetulan. Karena udah sering kan. Nah. Kebetulan kayak. Aku typical yang gak textbook banget. Jadi kayak ketika aku baca. Aku bukan menghafalkan dialognya. Tapi aku lebih ke memahami sebuah adegan. Jadi ketika aku lupa. Just in case aku lupa lagi tag. Jadi aku bisa improvisasi gitu sih. Ternyata gitu ya guys. Jadi gak usah terpaku sama script itu. Gak pasti intinya ya. Ini sebenernya gak mau bocoran ya. Gak pasti intinya aja ya. Jadi ketika kita gak guna dengar. Kalau misalnya kita cuma sekedar hafal dialog. Tapi kita gak ngerti adegan. Kelar aja. Kita juga gak akan ngerti. Lawan main kita begini. Kadang kalau orang kita juga. Suka bucapin dialog yang gak sama persis. Sama textbook. Nah ketika kita jadi textbook. Kita ngelakalin kayak. Wah nanti dialog gue abis lawan main gue. Jadi pikir ya. Jadi malah gak over control. Mungkin ekspresi ini. Iya. Aku gak tau ya. Kalau orang-orang lain. Cepat aku pribadi. Aku bikin memahami. Itu kayaknya harus dia memahami semua. Iya bener. Biar bisa tau. Itu harus kayak gimana ya. Tapi satu lagi deh ya. Akhirnya kan gue udah lupa deh. Kok tau? Bentar bentar. Oh iya kan karakter Oci kan. Kalau di senatunya itu udah ada yang baik. Pernah yang baik kan. Ya beberapa aja. Pernah jadi yang jahat. Sebenernya yang disukain banget. Yang mana sih? Iya deh ya. Dua-duanya tuh ada enak ada enggak. Maksudnya adalah tantangannya. Dalam kedua itu tuh masing-masing punya tambangan. Yang tersendiri. Yang kayak misalnya jadi baik. Enaknya gak capek marah-marah. Tapi capek nangis-nangisan. Tapi itu nangis tuh. Air mata sendiri. Air mata sendiri. Air mata sendiri. Keluar ada tombolnya. Beneran sih gitu sih. Iya. Wow. Berarti emang mudah. Karena bukan pro. Kamu juga bisa. Kalau misalnya kamu apa ya. Masuk ke dalam sebuah peran itu. Kayak bayang misalnya di dalam senario. Kita misalnya disiksa ibu tiri. Misalnya disiksa ibu tiri. Gak ada yang ngomongin. Lapor sama segala macam. Misalnya di dalam sebuah sim kayak gitu. Kalau di dunia minta. Dan kamu ngalamin senti. Pasti nangis ya. Iya. Ya jadi aku ngebayangin. Bahwa memang itu diri aku. Biasanya gitu ting. Gak perlu kayak. Yang susah-susah kan. Kadang ada yang pakai tetes. Atau apa. Kalau pribadi. Kalau pakai tetesnya. Enggak ada yang akhir. Aku lebih mingguin. Minta waktu mungkin kayak. Sekian second. Buat kayak. Sama saudaranya. Biar pak. Misalnya. Habis itu. Udah. Oke. Yaudah. Sekarang yang terakhir. Inko Sokai. Waktu GKP. Ini kasih hafal gak? Aku lah. Cila. Ini gua banget. Ini tuh. Makanya kayak gini. Ini tuh kayak gua banget. Oh. Besi. Gini. 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 Suami sama. Dan gue nikahkan aku. Yaaay. Oh aku ya. Senyum ku bener banget. Waduh. Aku bener. Kedang banget ya. Aku gak bisa harus senyum. Gue cuman gitu. Coba ya. Gini. Gini. Gelek. Gini. 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 Jadi segitu aja. Kita dijangkannya sama Oci. Meskipun kayak singkat. Kaku. Tapi gapapa. Aku. Karena kan udah lama yang gak tunggu Oci. Gimana nih. Gimana sih. Gimana sih. Tips. Tips. Buat yang pengen jadi pesimetron kayak Oci. Ci. Bagiin tips. Ya sedikit aja deh. Buat yang pengen kayak Oci. Gimana sih. 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 Tips nya. Gak mudah. Tapi. Kalo kalian. Mau. Dan berusaha. Insya Allah. Pasti bakalan. Ada jalannya. Yang jelas. Kalo memang kalian sudah minyak. Jangan di tengah-tengah. Karena. Dibatang. 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 Cari apa yang kalian mau. Cari apa yang kalian wujud. Kalo misalnya. Kalian udah nyebur terus. Eem. Kalian nyerah. Sia-sia. Karena tau tau. Kayak di dunia yang tertentu. Apapun itu. Bukan cuma jadi pemain senyata. Atau pemain turun atau apa. Atau penyanyi. Atau apapun modal. Eem. Dan. Segala macamnya. Kalian intinya. Berjuang terus. Kalo misalnya. Kalian mau. Karena. Perjualan kayak bisa diukur. Kaya setahun dua tahun. Bisa jadi. Tiga tahun. Bisa jadi. Tapi kayak. Tergantung. Maksudnya. Dari usaha kalian. Dari mungkin. Kalo rejeki juga kan. Udah ada yang atur. Iya bener banget. Faktor-faktor juga. Pokoknya. Usaha. Doa. Sama. Percaya. Kalo kalian bisa. Insya Allah. Kalian bakalan. Maju. Di dunia yang mungkin. Kalian bakalan. Tepunin. Gak cuman entertain. Mungkin ada. Apa gitu. Tapi gini Ci. Ada juga nih. Setabangannya. Ada yang stripping banget. Strippingnya stripping casting. Cape kan. Waduh. Gimana tuh Ci. Dulu kok Ci. Aku pecah sering banget. Casting kayak banyak banget. Oh guys. Sempet kayak. Kok gak. Kamilnya yang kecil ya waktu. Kok SD kelas depan. Kayak. Kamu gak dapet-dapat. Jadi kalo misalnya diajak casting mama tuh males. Tapi mama yang selalu kesemangatin. Makanya buat kalian. Orang-orang terdekat kalian. Itu maru juga buat support kalian. Supaya. Terus maju. Kalo udah casting pertama. Kedua. Kedua. Ketiga. 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 Serius. Apalagi iklan. Kalau udah casting ada request. Ada request. Ada fitting. Workshop. Dan mulai dari workshop aja. Belum tentu. Besokannya langsung shooting. Soalnya iklan bener tangannya. Kalo sinetron mungkin kalian gak dapet-dapat. mungkin aja karakter kalian belum masuk atau ya memang belum rejekinya tapi ya itu kalo niat terus aja lakuin karena maksudnya dunia entertainment ini kan ga cuma ada satu judul terus kayak udah ga ada kan besokan-besokannya banyak banget judul-judul yang bakalan mungkin kalian bisa dapetin cerita dibalik poci ternyata ada perjuangan juga ya ya iyalah, bentuk mendengar seseorang tuh ga kayak langsung mau jadi artis lah besok terus kayak langsung jadi artis yang galah kalo misalnya kita nanjaknya pelan-pelan pasti akan tahan terus kalo langsung naik akan turunnya cepet ya ga sih kayak gitu pokoknya tepunin apa yang kalian niatin terimakasih lagi tipsnya ngobrol-ngobrolnya sampai jumpa lagi pertemunya jangan lupa subscribe dan subscribe komen lagi biar kayak oci youtube ya buuh Selamat menikmati!